Agar perlindungan dan pengelolaan gambut berjalan efektif dan dijalankan semua warga, hal ini perlu diatur dalam peraturan desa. Karena itu, kita perlu belajar tentang proses pembuatan peraturan desa. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan strategis. Artinya, peraturan desa harus memuat ketentuan-ketentuan strategis untuk menjawab masalah-masalah konkret, khususnya menyangkut pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Selain menggunakan pendekatan strategis, perancangan peraturan desa tentunya harus tetap mengacu kepada panduan penyusunan peraturan desa dari pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang biasanya menyebabkan suatu peraturan tidak efektif dan tidak dipatuhi. Ini penting agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. 1. Peraturan hanya fokus pada satu perilaku. Misalnya, dalam masalah kebakaran hutan, ia hanya fokus pada perilaku orang membakar lahan. Padahal, kebakaran hutan bisa disebabkan pembuatan kanal yang menyebabkan mengeringnya lahan gambut atau pola tanam yang tak ramah gambut. Kedua, banyak peraturan tidak tegas mengatur dari mana dan bagaimana asal sumber daya orang dan keuangan untuk menjalankan peraturan agar efektif. Ketiga, tidak ada tujuan dan hasil yang terukur. Peraturan seharusnya dibuat untuk mencapai hasil-hasil atau perubahan-perubahan yang dapat diukur. Keempat, elemen-elemen dasar peraturan tidak lengkap. Misalnya, hanya fokus pada elemen aktor atau subjek dan sanksi saja. Perancang peraturan tidak memasukkan elemen lain seperti lembaga pelaksana peraturan dan lembaga penyelesaian sengketa. Kelima, rumusan kalimat dalam peraturan kurang bertenaga. Seharusnya, kalimat dalam peraturan mengandung norma-norma yang jelas, berupa kalimat aktif, memiliki subjek yang jelas, dan lainnya. Dalam pelatihan ini dan video-video berikutnya, kita akan mempelajari cara-cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam pembuatan peraturan tersebut. Yang juga perlu diingat, peraturan yang akan dibuat harus memiliki peran sebagai berikut. Pertama, mengubah perilaku dari yang mengganggu ke yang produktif. Kedua, memberi arahan yang jelas kepada orang-orang atau para pihak yang ingin diubah perilakunya. Dan ketiga, menyediakan sistem pendukung untuk memastikan perilaku baru yang diharapkan menjadi kenyataan. Selamat menjalani pelatihan! Terima kasih telah menonton!